assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi kali ini saya akan menambahkan dari jawaban di video sebelumnya yang ini yang sudah kita kerjakan ini di video yang sebelumnya kalau misalnya tidak dilihat bisa dibaca di deskripsi pada video ini linknya untuk melihat video yang sebelumnya ini kita sudah bikin nih yang tadi ternyata ada satu yang kurang kita kerjakan misalnya nih yang kurang satu yaitu kolom yang bagian ini ini saya kasih warna merah yang ini ya ini enggak, ini enggak ada masalah yang ini ya saya merahin nah ini jawabannya itu bukan hanya berat ringan saja disini dimintanya adalah jenis ada strip kategori penyakit nah kita harus menyebutkan jenis penyakitnya disini tadi kita belum menggunakan yang ini nih jenis penyakit yang kolom ini berarti rumus yang akan kita gunakan kalau yang tabelnya seperti ini namanya adalah rumus halu up ya kita coba mulai kerjakan ini kan yang baru berat ringan berarti kita harus sebutkan jenisnya misalnya internis berat atau ringan nah atau sarap ringan nah kita lihat contohnya ya kita gabungkan rumusnya kan tadi yang sudah benar adalah ini berarti kita tambahin rumus halu up di depannya ya halu up buka kurung ya karena kita mau kodenya disini adalah angka 1, 2, 3 ya ini adalah jenis penyakit jenis penyakit ini digit ke 12 ini disebutkan nih digit ke 12 adalah kode jenis penyakit berarti kita buat mid 12 ya textnya eh textnya kita ambil dulu textnya yang ini ya titik koma dimulai dari 12 satu angka aja yang kita butuhkan yaitu angka 1, 2, atau 3 nah lalu tutup kurung baru tabelnya nah ini dia kita blok table ini ya table ini yang kita blok ini semua kita blok dan kita kunci atau boleh juga menggunakan namebox ya dibuat nameboxnya boleh oke kalau udah titik koma row berarti baris keberapa ini ada 2 ini saat baris pertama baris kedua kalau fill up itu kolom keberapa kalau halu up baris keberapa berarti baris kedua titik koma 0 nah seperti ini rumusnya lalu titik koma lagi kita kerumus if nah jadi kita akan membuat rumus dimana ini kan jawabannya seperti ini gak bisa jadi kita harus menggabungkan kalimatnya berarti penyakitnya apa misalnya disini penyakitnya adalah disini nama penyakitnya tadi apa misalnya saraf ringan atau jantung ringan kita buat rumusnya kita tambahin nama rumusnya ini dia concatenate ini dia nanti disini kita buat tanda petik 2 pembatas antara rumus halu up dengan ifnya tadi titik 2 ya habis pembatas rumusnya titik 2 kasih sepasi titik 2 lagi kasih pembatas rumus biar kasih maksudnya penyakitnya apa jenis ringan apatau ada jaraknya pakai sepasi nah ini seperti ini oke jadi akan jadi kalau disini kita buat sepasinya satu maka jaraknya satu kalau dua jaraknya makin tambah lebar lagi jadi ini untuk settingannya jadi spasinya cukup satu aja kalau ragu kok saya gak muncul halo upnya halo upnya kita lihat kalau misalnya halo upnya saja ya kalau tanpa ini cuma halo up saja ini halo upnya kalau halo up cuma nyebutin nama penyakitnya internis nah ini satu ini kodenya satu internis nah oke dua saraf nah ini R itu ringan jadi kita sebutkan nah makanya rumus pertama itu adalah halo up baru yang rumus kedua ini kan tadi if ya seperti ini kan tadinya tersendiri terpisah seperti ini nah di dalam sini kita menggabungkan makanya butuh tambahan rumus yang ini concatenate tambah rumus pertama udah selesai titik koma nah habis itu kan udah selesai kasih titik koma kasih titik 2 kasih sepasi titik 2 lagi kasih pembatas rumus baru rumus yang kedua nah ini caranya oke ya demikian ini adalah tambahan dari video sebelumnya yaitu gabungan rumus halo up dan if nah ini dia demikian video kita kali ini terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih